Mendol tempe pedas masakan khas Jawa Timur Ini enak ya teman semuanya Dan memang pedas banget Jadi masakan ini bisa atau sangat cocok Dimakan dengan sayur bayam Atau teman-teman mau dimakan dengan nasi putih aja juga sangat enak Halo teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Apa kabar semua pada sehat-sehat ya Tetap semangat Di episode ini Dapur Cantik kembali akan membuat masakan khas Jawa Timur Mendol tempe pedas Bagaimana cara membuatnya Dan bahannya apa saja yang diperlukan Ayo simak terus ya videonya Jangan kemana-mana jangan di skip hingga nanti selesainya Ini sudah disediakan 2 papan tempe yang segar Yang fresh Kemudian ada 1 potong tempe semangit Jadi bukan tempe busuk ya teman semua Tapi tempe semangit Jadi semangit itu istilahnya Yang sudah disimpan agak lama ya Kalau fresh ini kan langsung beli Ini 2 atau 3 hari Kemudian baru bisa jadi tempe semangit seperti ini Kalau teman semua tidak suka menggunakan tempe semangit Di skip saja tidak masalah Namun bagi yang suka akan sangat enak Kalau dicampur dengan sedikit tempe semangit Pertama tempenya saya kukus dulu ya teman semua Sudah sejaya potong-potong tempenya Supaya cepat matangnya ya Airnya sudah mendidih itu Ini dikukus sampai matang Memudahkan saat untuk mau dihancurkan itu ya teman semua Ini tempe semangitnya juga saya kukus Saya tutup dulu ya wajannya ini Ini sudah 15 menit teman semua Sudah matang Saya akan angkat dulu semua tempenya Saya matikan dulu apinya Nah ini ditunggu sampai dingin dulu ya teman semua Selanjutnya bumbunya ini Saya akan blender dulu ya teman semua Setelah itu saya akan ulek Karena ini untuk memudahkan mengulek saja sih Kalau teman-teman langsung diulek Boleh-boleh saja Kemudian untuk cabainya ini Memang dibuat banyak ya Karena sesuai judulnya adalah Mendel tempe pedas Jadi ini cabai rawitnya yang merah Ini pedas banget gitu ya teman semuanya Kemudian yang lainnya ini Ada bawang merah Bawang putih Daun jeruk purut Dan gencor Tidak perlu ditambahkan air ya teman semuanya Langsung saya tutup Karena kalau ditambahkan air Nanti tempenya jadi basah Jadi tidak bisa dikepal-kepal nantinya ya Mendelnya Bumbu yang sudah di blender Saya taruh di cobek ya teman semuanya Kemudian saya tambahkan garam Ketumbar bubuk ya teman semua Ini sudah disangrai Jadi sudah matang Kemudian ini jinten bubuk Ini jintennya juga sudah disangrai ya Dan saya tambahkan kaldu jamur Kemudian langsung saya ulek lagi Saya ratakan ya teman semua Nah ini sangat menghemat tenaga Di samping meringankan Tenaganya tidak berat ya Kerjanya Dan cepat ya teman semua Tapi kalau teman-teman semua Mau langsung di ulek semua Ya boleh-boleh saja ya Nah ini sudah merata ya teman semua Jadi cepat banget Tidak perlu lama-lama Ini bumbunya sudah halus Tinggal diratakan Dan ini sudah merata Tempenya ini sudah dingin ya teman semua Saya tidak ulek Tapi saya remas-remas saja Seperti ini Supaya dapat tekstur tempenya ini Dapat ya Jadi kalau di ulekkan Cenderung uleknya kuat Dan bisa halus gitu ya Karena saya tidak mau halus Banget Kasar-kasar seperti ini Tapi kalau teman semua Mau mendol tempenya ini Di ulek sampai halus Ya boleh ya Jadi mesti tunggu dingin Karena pakai tangan Meremasnya Kalau di ulek Itu panas-panas tadi Di ulek itu lebih mudah Teman semua ya Untuk menghaluskan tempenya Selagi panas Sudah saya remas-remas semuanya ya Teman-teman Jadi ini tinggal saya meratakan Dengan bumbunya Supaya semua tempenya ini Terlumur dengan bumbu Jadi sampai merata ya Teman semua Sambil saya masukkan Ini tepung tapioca ya Teman semua Tepung tapioca ini Tujuannya pada saat digoreng Supaya dia tidak berantakan Jadi tetap cantik ya Sesuai bentuk yang kita buat Nah Diratakan semuanya Sampai merata Sudah merata teman semuanya ini ya Tinggal dibentuk-bentuk aja Tapi jangan lupa untuk dicicip rasa ya Disesuaikan selera masing-masing aja Yang pasti ini pedas banget teman semua Tapi enak banget juga Jadi imbang ya Semua bumbu yang masuk dengan cabainya Sekarang saya mulai kepal-kepal ya Untuk ukurannya Sesuai selera ya Ukuran dan bentuknya Disesuaikan selera masing-masing Ini saya buat Bulat panjang seperti ini ya Kalau mau dibentuk bulat-bulat Agak pipih itu Boleh saja Disesuaikan selera masing-masing Nah saya buat seperti ini ya Oke saya akan kepal-kepal semua Sampai semua bahannya habis ya Teman-teman Setelah dikepal-kepal Dan dibentuk Mendel tempe pedasnya Langsung digoreng ya teman semua Minyaknya sudah panas Ini saya goreng dengan Api sedang saja Supaya matangnya nanti bisa Merata sampai ke dalam Muntangnya sempurna Tempenya sih sudah matang ya Tapi bumbunya kan mentah Digoreng sampai matang Sampai kecoklatan ya teman semua Namun jangan langsung dibalik Kalau setelah dimasukkan Supaya tidak Ambiar Supaya tidak berantakan gitu ya Jadi ditunggu Sampai kira-kira dibawahnya Sudah matang Baru dibalik pelan-pelan gitu ya Mendel tempenya Sudah matang ini Sudah kecoklatan Warnanya cantik ya Dan bentuknya tetap Seperti semula Dia tidak berantakan Karena tadi dikasih tepung Tapioca ya Sedikit Itu yang membuat Tidak bisa Ambiar Atau tidak pecah-pecah Saat digoreng Nah seperti ini ya Warnanya cantik banget Saya angkat dulu semuanya Dan saya akan goreng Semua ya Karena ada yang belum digoreng Mendel tempe pedas Masakan khas Jawa Timur Ini enak ya teman semuanya Dan memang pedas banget Jadi masakan ini Bisa atau sangat cocok Dimakan dengan sayur bayam Atau teman-teman mau dimakan Dengan nasi putih aja Juga sangat enak Dan memang rasanya enak Dan silakan Kalau teman-teman ingin mencoba Membuatnya sendiri ya Silakan dan selamat mencoba Semoga bermanfaat Mendel tempe pedas Buat teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share Dengan teman yang lainnya Like dan komennya Juga saya tunggu Sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah